Bahwa proyek kereta cepat Jakarta Bandung Untuk yang dari casting yang 4 Ke arah Jakarta Ini masih terus Dilakukan pemasangan rail Ya jadi sobat youtube Masih lanjutan dari penelusuran Saya tadi terkait perkembangan proyek Kereta cepat Jakarta Bandung Dan saat ini saya berada di JPO Yang ada di depan casting yang 4 Hari ini 16 November 2022 Bertempatan dengan hari Rabu Kembali saya melaporkan Perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Dan tentunya akan saya mulai dari sini Yaitu dari kawasan Gempol Sari Atau di Daerah Bandung Kulon Ini adalah trek Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Jalur trek layang Yang ada di kawasan JPO Rancam Malang Sobat youtube Nampaknya Semakin Cepat ini Pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Untuk pemasangan Kelistrikan Kelistrikan ya barangkali Nanti kita akan Liput lagi Selanjutnya Saya saat ini Berada di Kawasan Bandung Kulon Dan rencananya Akan ke Daerah Bandung Timur Tepatnya di Tegal Luar Begitu ya sobat youtube Lanjut Liputan saya Terus ikuti KD channel Channel tentang proyek Infrastruktur Terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung Kita lanjut Sobat youtube Jadi kalau saya menghadap timur ya Ini saya menghadap timur Ini sudah sejauh ini ya Pengerjaan Kelistrikan ya Tiang OCS Atau apa istilahnya Yang pasti sudah sejauh ini Kalau saya menghadap ke timur ini Menghadap ke Arah Tegal Luar Sudah sepanjang ini Dan Untuk kawasan ini Sudah sampai di Kita lihat ya Ke arah jalan Rengas Sudah sampai disini Jadi sebelum Jembatan Rengas Atau jalan Rengas Overpass ya Disana overpassnya Disana overpassnya Dan Sudah sampai disini Pengerjaannya Oke kita lanjut lagi Ke timur Sobat youtube Nah saya sudah Ke timur Sobat youtube Yaitu ke arah Interchange Tol Pasir Koca Dan Seperti inilah Tampilan Perkembangan Proyek kereta Jepat Jakarta Bandung Tepatnya disini Adalah mesin ini Pemasang Trek ya Jadi Menggunakan Balas Balas T-Trek ya Balas T-Trek Jadi Trek disini Menggunakan Balas Yang mana Ada Ada balas Kemudian Bantalan ya Itu Bantalan-bantalannya Bantalan-bantalan Yang akan digunakan Untuk Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung ya Jadi ini Pemasangan Bantalan Kemudian Dilanjut Dengan Pemasangan Rel Nah Nantinya Untuk Pemasangan Relnya Menggunakan DF4B Itu Ada di Belakang Saya sudah Lihat Ada di Belakang Jadi Ini Perkembangan Perkembangan Terkini Daripada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Memang Kurang Lebih Dua Bulan Saya Tidak Meliput Sobat Youtube Jadi Kiranya Informasi Ini Cukup Memberikan Pencerahan Bagi Sobat Youtube Semua Bahwa Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Untuk Yang Dari Casting Yang 4 Ke Arah Jakarta Ini Masih Terus Dilakukan Pemasangan Rel Tentu Teknisnya Seperti Yang Ditonton Di Video-video Dari Youtuber Kereta Cepat Bandung Raya Perangkali Saya Tidak Secara Detail Ya Kemarin Karena Selama Dua Bulan Saya Tidak Berada Di Bandung Begitu Sobat Youtube Sementara Di Tegal Luar Sendiri Saat Ini Kalau Tidak Salah Untuk Hari Ini Adalah Uji Dinamis Atau Dynamic Test Hanya Saja Tidak Akan Dihadiri Oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi Rado Karena Terinformasi Itu Seremoninya Akan Dilakukan Secara Zoom Bersama Pak Presiden Dengan Para Petinggi KCIC Yang Ada Di Stasiun Tegal Luar Agak Backlight Ya Sobat Youtube Karena Matahari Ada Di Sebelah Kanan Saya Oke Sobat Youtube Kita Lanjut Lagi Ke Arah Casting Y4 Yang Mana Untuk Pemasangan Rail Dari Casting Y4 Masih Terus Berlanjut Sementara Untuk Uji Dynamis Sendiri Itu Di Antara Apa Stasiun Tegal Luar Hingga Casting Y4 Nah Ini Mesin Yang Akan Meletakkan Bantalan Ini Sudah Kembali Ke Arah Timur Jadi Ini Mesin Yang Mengambil Bantalan Untuk Rail Kereta Cepat Sudah Ke Arah Timur Sementara Di Sisi Timur Sana Ada Di Belakang Tumpukan Rail Ada DF 4B Yang Mengangkut Logistik Dan Secara Keseluruhan Ini Berada Di Kawasan Interchange Tol Pasir Koja Hari Ini 16 November 2022 Sobat Youtube Jadi Ini Sobat Youtube Agak Ketimur Sedikit Dari Interchange Tol Pasir Koja Ini Waterman Melon DF 4B Berada Disini Tentu Untuk Mengangkut Logistik Pemasangan Rail Kereta Cepat Jakarta Bandung Ke Arah Jakarta Ini Agak Backlight Sedikit Karena Memang Posisi Matahari Berada Di Sisi Kanan Dan Hampir Menghadap Kamera Jadi Agak Backlight Sobat Youtube Kita Lanjut Lagi Masih 16 November 2022 Kita Lanjut Lagi Liputan Ini Sobat Youtube Ke Arah Timur Ya Jadi Sobat Youtube Masih Lanjutan Dari Peneluturan Saya Tadi Terkait Perkembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dan Saat Ini Saya Berada Di JPO Yang Ada Di Depan Casting Yat 4 Jadi Dulunya Di Belakang Saya Ini Adalah Casting Yat 4 Dimana Box Gider Diproduksi Disini Sobat Youtube Ya Yang Di Belakang Sana Dan Terinformasi Bahwa Uji Coba KCIC Kemarin Kereta Cepat Itu Dilaksanakan Dari Stasiun Tegal Luar Hingga Casting Yat 4 Karena Belum Memungkinkan Untuk Sampai Di Stasiun Padalarang Dan Kenyataannya Memang Tadi Saya Sudah Meliput Langsung Sampai Di Interchange Tol Pasir Koja Untuk Pemasangan Relnya Sementara Untuk Tiang-tiang OCS Itu Sudah Sampai Di Bandung Pulon Di Kawasan Jalan Rengas Begitu Sobat Youtube Jadi Bahwa Tadi Saya Sudah Lihat Langsung Hingga Interchange Tol Pasir Koja Bahwa Pemasangan Rel Saat Ini Sudah Sampai Di Kawasan Interchange Tol Pastir Koja Ke Arah Jakarta Sementara Untuk Pembenahan Tiang-tiang OCS Yang Ini Seperti Ini Itu Sudah Sampai Di Jalan Rengas Namun Belum Sampai Di Itu Ke Arah Tunnel 11 Jadi Belum Sampai Di Tunnel 11 Juga Belum Sampai Di Padalarang Juga Jadi Bahwa Proses Uji Coba Dinamis Kereta Cepat Jakarta Bandung Kemungkinannya Bahkan Belum Sampai Di Sini Kalau Saya Lihat Random Apa Ron Acara Jadwal Acaranya Hari Ini Tanggal 16 November 2022 Memang Terinformasi Sobat Youtube Youtuber Kereta Cepat Jakarta Bandung Itu Sudah Berkumpul Juga Di Kawasan Stasiun Tegal Luar Untuk Peliputan Di Sana Namun Lebih Kepada Seremoninya Sementara Uji Dinamis Sendirikan Sudah Sering Dilakukan Beberapa Hari Belakangan Menjelang Tanggal 16 November Ini Namun Itulah Perkembangan Terkini Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Saya Juga Akan Kalau Kebagian APD Tentu Saya Akan Mendekat Namun Kalau Tidak Kebagian APD Saya Akan Meliput Dari Luar Terima Kasih Atas Segala Perhatian Jangan Lupa Like Subscribe Komentar Masukkan Kritikan Saran Demi Perbaikan Dan Jangan Lupa Super Thanks Untuk KD Channel Terkait Channel Tentang Proyek Infrastruktur Terutama Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Walaupun Juga Ada Infrastruktur Lain Yang Sering Juga Saya Upload Di Channel KD Channel Ini Beberapa Waktu Belakangan Bahkan Saya Meliput Terkait Perjalanan Yang Mana Di Dalam Perjalanan Itu Kita Pasti Melalui Proyek Infrastruktur Terima Kasih Sobat Youtube Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh